tebalik tebalik aduh aduh sakit sakit aduh kena lagi aduh 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 what 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 hello guys kembali bertemu dengan saya di channel Harry Sejaya pada kesempatan kali ini saya tidak akan bermain dread out tapi saya akan menjelaskan guys karena ada sedikit kesalahan pada saat recording kemarin jadi pada saat saya melakukan recording terhadap part 6 jadi kamera saya sudah menyala laptop recording aplikasi recording pada laptop saya juga sudah menyala guys tetapi masalahnya adalah pada saat saya selesai game saya lupa untuk menyetop recording sehingga pada saat saya keluar dari game akhirnya hasil recording pun hilang begitu saja dan saya pun tidak bisa melode game dari part sebelumnya so guys hari ini saya akan bercerita saja sambil kita bawa Linda yang jalan-jalan ya jadi awalnya kita harus mencari di part 6 sebenarnya kita harus mencari ibu ini yaitu nanti kita akan diarahkan menuju map yang baru nah map yang barunya adalah Indimoy Hotel saat kita pergi ke sana kita gas yes nah guys kita sudah tiba di Indimoy Hotel pada saat kita masuk disini di tempat ini sebenarnya ada beberapa vlogger sedang melakukan sebuah eksperimen tentang vlog yang horror guys mereka mau mencari sebenarnya apakah dunia supranatural itu ada atau tidak tetapi diabaikan oleh Linda Linda hanya masuk langsung ke dalam sini kemudian melewati lorong ini nah sebenarnya disini adalah hotel yang sudah lama ditinggalkan guys ini sendiri sebenarnya awalnya tidak ada ya kita langsung diarahkan ke lift nah di dalam lift kita akan bertemu dengan ibu Linda nah ibu Linda ini akan membawa kita ke lantai 13 saat di lantai 13 kita akan turun lantai per lantai menghadapi hantu-hantu yang ada harus membunuh mereka kemudian kita harus menyusul dengan cepat ibu Linda nah saat tiba di lantai 1 kita akan bertemu dengan si tuyul yang pegang gitar ini nah si tuyul yang pegang gitar ini dia akan bercerita bahwa pintu terkunci sehingga kita harus mencari kunci kuncinya ada di mana nah kuncinya ternyata ada di lantai 2 dan kita harus cari kuncinya sampai dapat nah kuncinya setelah kita cari kuncinya setelah selesai kita akan melawan gerombolan tuyul guys tapi kita hanya melawan bossnya nah setelah melawan bossnya kita memenangkan kita mendapatkan kunci yang diculi oleh si tuyul itu nah setelah kita mendapatkan kita akan diarahkan setelah kita mendapatkan kunci tersebut kita akan diarahkan kembali kita akan diarahkan untuk sampai ke lantai 1 untuk membuka kemudian kita melawan si boss di part 6 ini yaitu si doppelganger dari si linda yang ada di sini terus pada dia ini dia dak linda kita akan melawan dak linda sedangkan si tuyul yang kita melawan ini adalah tuyul tuyul jawara katanya the leader of hotel moi tuyul pack nah katanya pemimpin tuyul kalau nanti setelah keluar dari ruangan yang dikunci kita akan melawan si doppelganger nah kemudian di hotel ini juga kita bisa menemukan kita bisa menemukan kemudian juga di hotel ini kita bisa menemukan si ini guys jadi guys di hotel ini kita juga bisa menemukan si ratu pantai selatan ini serta ceritanya urban legendnya nah urban legendnya seperti ini kita lihat jadi lukisan si kanjeng ratu kidul ini dilukis oleh seorang maestro Indonesia ya menurut ceritanya orang datang ke kamar ini untuk melakukan ritual agar orang melakukan ritual untuk datang ke kamar ini agar permintaannya itu dipenuhi guys nah setelah itu ada juga cerita mengatakan kalau kita pergi ke pantai selatan kita dirangga menggunakan baju-baju warna hijau ya betul memang itu saja guys inti dari cerita tersebut nah kemudian sekarang setelah kita mendapatkan urban legend kita kembali lagi ke kota maung guys nah setelah sampai di kota maung saya harus menutup video ini juga ya nah sekarang saya lanjutkan saja tutup videonya disini oke guys jadi saya mohon maaf sekali karena saya sebenarnya sudah merekod untuk part 6 nya tetapi karena kesalahan teknis yang tidak disengaja dan tidak diinginkan saya pun kalau bisa mengulang kembali part 6 tersebut saya akan mengulang kembali tapi sayang sekali guys di game ini kita tidak bisa mengulang menainkan kita harus mengulang kembali dari awal permainan so kayaknya ini tugas untuk developer juga ya agar kita bisa mengulang gamenya dari batas-batas tertentu oke guys itu saja untuk video kali ini mohon maaf sekali lagi apabila ada komentar harap komen di bawah jangan lupa untuk like subscribe dan share video-video saya yang sebelumnya dan stay tune on my channel guys hari sejaya kita tetap akan kembali dengan video lanjutan part 7 tunggu terus di channel saya ya goodbye guys